Pores Bengkalis memusnahkan daging hasil jarahan masyarakat dari TPA sampah di Desa Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Polisi menyita 62 kg dari kediaman warga. Daging ilegal tersebut merupakan daging beku, tanpa tulang dari masyarakat Bantan tua. Daging yang disita dari warga itu kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA untuk ditimbun lebih dalam lagi. Selanjutnya menggunakan alat berat untuk daging itu dimasukkan ke dalam lubang. Sebelumnya, beredar video akun Twitter at Nyai Bubu memperlihatkan sejumlah warga membongkar daging kerbau dari tumpukan sampah di TPA Bantan, Kabupaten Bengkalis. Daging yang diobok-obok dari tumpukan sampah itu ternyata daging barang bukti impor ilegal asal India sebanyak 41,2 ton. Daging tersebut merupakan barang bukti yang dimusnahkan dan dikubur bea cukai Bengkalis di tempat pembuangan sampah. Mengetahui hal itu, warga ramai-ramai membongkar daging yang telah ditimbun di TPA Bantan pada Senin 29 Mei 2023. Polisi dan dinas terkait langsung melakukan operasi pasar usai warga mengambil daging. Mereka khawatir, daging yang harusnya dimusnahkan, dikonsumsi, dan dijual oleh warga.